Intro Salam Sejahtera Malaysia Berita yang menggembarkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini Dimana seorang pemimpin UMNO Sabah Saleh Said Keruak Menurut kemungkinan Tun Dr. Mahathir Mohamad membuat kejutan Dengan menjadi Perdana Menteri buat kali yang ketiga dengan gabungan politik ketiga Asas ramaran Saleh ialah langkah menjadikan Mahathir sebagai penasihat tidak rasmi Bagi negeri yang dikuasai Perikatan Nasional PN yang digelar SG4 Menurut Saleh, langkah itu menjadikan Mahathir Ketua Defexto Pakatan Pembangkang Dia percaya ini hanyalah langkah pertama daripada banyak lagi langkah besar yang akan mendatang Mengulas mengenai perkara tersebut Seorang lagi ahli politik UMNO yang enggan namanya didudahkan Berkata, walaupun kenyataan Saleh itu kelihatan tidak masuk akal Dan memandangkan usia Mahathir yang sudah lanjut Dan dengan pilihan raya umum PRU yang akan datang dijangka pada 2027 Dia berkata, bekas Perdana Menteri itu boleh kembali melalui satu pilihan raya kecil PRK Sementara itu juga Saleh yang menyifatkan Mahathir sebagai ahli politik yang sangat bijak dan lebih bijak daripada kebanyakan kita Dan berkata Mahathir mahu mempunyai pengaruh yang lebih berkesan dalam domain politik untuk melemahkan pengaruh Perdana Menteri Anwar Ibrahim Sambil memberi amaran kepada musuh Mahathir, Saleh berkata, tindakan dan niat lawan perlu diperhatikan Mahathir mula menjadi Perdana Menteri ketika menerajui UMNO dan BN pada tahun 1981 Dia juga berkimat selama 22 tahun sebelum bersara pada 2018 Mahathir kembali sebagai Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan PH selepas menjatuhkan UMNO dan BN Pada PRU lalu, bekas Perdana Menteri itu juga mengalami kekalan teruk di kebu kuatnya di Langkawi, di negeri kelahirannya Kedah Mahathir malah kehilangan uang deposit Sejak itu, Mahathir menjadi antara yang lantang mengkritik Anwar, PH dan UMNO Dengan menggunakan isu-isu kaum untuk menarik perhatian orang Melayu Mahathir yang mempunyai rekod prestasi menamatkan karier politik penggantinya kini Telah berganding bahu dengan satu lagi kumpulan bekas seterusnya Yaitu PAS dan BERSATU Sekian info ringkas dari saya untuk anda, kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Bye-bye Terima kasih telah menonton